Yandine Audio Aladin Mungkin tidak banyak yang membahas in-ear monitor satu ini Ini in-ear monitor yang bisa dikategorikan cukup baru Merupakan brand antabaranta juga Tapi memiliki suara yang menarik Bagaimana suaranya? Bumper dulu Halo semua selamat datang di channel Soundignity bersama dengan saya Sebastian Yang seperti biasa akan share info dan racun mengenai dunia personal audio Baik itu audio portable ataupun desktop audio Jadi kalau kalian tertarik gak perlu lagu lagi yang subscribe Nyalakan tombol notifikasi serta follow juga Instagram kita di Soundignity Agar kalian tidak ketinggalan update-update terbaru Mengenai dunia audio portable dan desktop audio Sebelumnya kita mau thanks berat untuk Kuping Kaling Indonesia atau KKI Untuk meminjamkan demo unit ini untuk dapat kita review dengan sejujur-jujurnya Yang yang sendiri merupakan salah satu produsen in-ear monitor Yang bisa dikategorikan cukup baru berbasis di Cina Mereka didirikan pada tahun 2020 Memang masih seumur jagung Tapi line up mereka yang satu ini bisa dikategorikan cukup matang Sebagai pembuka debut di dunia in-ear monitor Dalam debut awal mereka mereka sudah berani menggunakan hybrid configuration Yaitu 3 balance armature dan 1 dynamic record Yang disematkan dalam in-ear monitor ini Dipasarkan di harga 3,5 jutaan untuk harga baru Selanjutnya kita bahas packaging dari Yan Yin Aladin ini Packaging dari Yan Yin Aladin ini menggunakan kotak persegi panjang berwarna putih Dan ada gambar in-ear monitornya Disini ada lambang dari Yan Yin Dan line up Aladin Disini Hi-Fi Multishall Hybrid Airborne Di bagian belakang ada sedikit penjelasan dari in-ear monitornya Tapi disini sayangnya berbahasa Cina jadi saya juga gak paham Kalau kita lihat di bagian samping Seperti ini Ada sedikit spesifikasi dari in-ear monitornya Ini spesifikasi berbahasa Cina Kita langsung buka aja Jadi ini adalah inner boxnya Berwarna hitam Ada lambang dari Yan Yin Polos Kita akan langsung buka aja Wow Oke Disini ada sedikit penjelasan Aladin bla 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 Oke Di dalamnya sendiri terdapat beberapa pilihan Air tips Kita bisa lihat Cukup generous Ada 6 pasang air tips Lalu disini ada box Kita buka dulu boxnya Disini ada pouch Pouch biru Jadi in-ear monitornya dimasukkan kesini Travel pouch Disini ada VIP card Ada QC mungkin Lalu ini juga Serial number Dan juga Manual Udah itu aja Kita langsung ke in-ear monitornya Oke Berikut adalah Yan Yin Aladin Kita akan buka Kita keluarkan dulu Berikut adalah in-ear monitornya Yan Yin Aladin Dan ini adalah kabelnya 3,5 mm Oke Di dalam paket penjualannya sendiri Terdapat beberapa pasang air tips Ini letter pouch Travel pouch Kitab-kitab Sebuah kartu VIP In-ear monitor Dan juga kabelnya Itulah kelengkapan dari Yan Yin Aladin Secara overall Kami belikan skor B plus Untuk packagingnya Selanjutnya kita bahas build quality dari Yan Yin Aladin ini Selanjutnya kita bahas build quality dari Yan Yin Aladin Aladin sendiri berbahan Mungkin resin Atau plastik ini mungkin Berbalut finishing Abu-abu glossy Dan di bagian faceplate nya Ada pola-pola silver Kalau kalian lihat Dan juga ada tulisan Aladin Beserta tulisan Yan Yin Atau logo Yan Yin Terdapat juga Satu fan hole Di bagian belakang Satu fan hole Di bagian belakang Warna merah dan biru Untuk housingnya sendiri Terasa sangat ringan Dan terkesan agak kopong Jadi menurut saya ini housingnya Harusnya Mungkin gak fulfill ya Kalau menurut saya Ini teringan banget sih Untuk konektornya sendiri Sudah dual pin Detachable 0,78 mm Untuk bagian air hoop nya Sudah preform Jadi kalian lihat Sudah preform Kabel nya sendiri Adalah single braid Berwarna silver Seperti ini Cantik banget sebenarnya Chin slider dan Splitter nya sendiri Berbahan plastik Kalau kita turun ke bawah Kabel nya ini adalah Twisted Lalu kalau kita turun lagi Ada kabel tie Yan Yin Dan juga Jack 3,5 mm Gold plated Straight plug Kabel nya sendiri Berbahan pure Silver plated Cooper Sarak seluruhan Untuk build quality Dari Yan Yin Aladin ini Kalau memberikan skor B-min Karena memang build Dari housingnya ini Menurut saya kurang padat Dan kurang kokoh Selanjutnya kita bahas fitting Dari Yan Yin Aladin ini Yan Yin Aladin sendiri Memiliki housing yang cukup besar Kalau kita lihat disini Karena konfigurasinya adalah Satu dynamic driver Dan tiga balans armatur Jadi Not surprise Kalau dia memiliki housing yang cukup besar Untuk pemakaiannya sendiri Adalah regular to deep fit Dan saat pemakaian ini Terasa senak Dan memiliki kekedapan yang baik Untuk kekedapannya ini sangat baik Noise blockingnya sangat bagus Kalian mendapatkan kekedapan Saat mendengarkan musik yang kalian suka Untuk jangka waktu pemakaian lama Mungkin agak sedikit kurang nyaman Kalau di saya Karena memang dia memiliki fitting yang cukup senak Dan menekan liang telinga saya Dan terasa Apa ya Kurang enak aja Kalau dipakai jangka waktu panjang Kalau untuk mungkin setengah jam It's oke Tapi mungkin sudah lebih dari setengah jam Mungkin kurang nyaman Dan mesti buka pasang-buka pasang lagi Selain itu memang juga terasa Kalau super senak gini Memang terasa agak sedikit panas Saat memakai jangka waktu panjang Fitting yang senak di satu sisi Memberikan kekedapan isolasi yang baik Noise blocking yang baik Tapi di sisi lain Dia membuat mungkin kurang nyaman Selain itu juga mungkin Lebih cepat ketik Atau capek Saat mendengarkan musik dalam jangka waktu lama Secara fitting untuk Aladin ini Kami berikan skor B Selanjutnya kita bahas sound quality Dari Yanin Aladin ini Secara sound quality Yanin Aladin ini Kami memasukkan kategori balance Dia memiliki suara yang cukup balance Di semua sektor Dan memiliki keunikan masing-masing Di setiap sektor Bassnya disini memiliki bass yang berbody Dan cukup enerjik Memiliki bass yang impactnya terasa banget Dan ekstensinya bagus Sampai ke sub bass Packsnya ini terasa banget Selain itu bassnya juga Bass khas DD Atau dynamic driver Yang ada sedikit ekornya Jadi somehow I like it Mungkin kalian yang suka bass-bass clean Mungkin gak terlalu suka Ada decaynya dari dynamic driver Tapi kalau saya pribadi Saya suka Bass dari dynamic driver Karena memiliki decay yang menurut saya Somehow It's very very satisfying Dan terasa lebih megah Pada saat memang ada decay Selain itu bassnya juga tidak bleed ke mid Jadi kalian bisa pastikan bahwa bassnya ini clean Dari bleed-bleed ke mid Mengganggu mid No Ini bassnya clean Dan tidak mengganggu sektor lain Untuk mid sectionnya disini Secara umum Mid sectionnya ini Dia memiliki presentasi yang sedikit forward Kalau menurut saya Vokal cowoknya ini cukup berbody Tapi kalau untuk saya pribadi Mungkin vokal cowoknya ini Sedikit kurang tambahan body Jadi ya sedikit kurang tebel-tebel aja Tapi ya Overall This is acceptable Untuk female vocalnya ini Memiliki artikulasi yang baik Selain itu juga sangat terkontrol Instrumen di bagian mid pun Tidak ada masalah disitu Cukup terasa present juga Seperti vocalnya Jadi somehow Midnya ini blending Jadi tidak ada yang jomplang Satu sama lain Untuk treblenya sendiri Menurut saya cukup cering Namun agak sedikit kurang presisi Menurut saya Ada boosting di upper treblenya Yang membuat attacknya ini sedikit tajam Dan mungkin di beberapa nada Akan terasa Sedikit kasar Secara keseluruhan Tonalitas dari ala denin Kami berikan skor B+. Setelah kita bahas teknikalitas Dari yan yin ala denin ini Secara presentasi Yan yin ala denin ini memiliki Presentasi yang forward Dan juga sedikit agresif Timbernya ini mungkin tidak ada masalah Tapi memang ada sedikit Minus di bagian upper treblenya Yang memang Beberapa nada itu akan terasa agak kasar Itu karena murni tuningannya sih Kalau drivernya saya rasa No problem Untuk soundstage-nya sendiri Untuk wide-nya dia cukup lebar Height-nya cukup oke Tapi depth-nya ini agak sedikit kurang Dari yan yin ala denin ini Detailnya bisa dikategorikan sangat baik Untuk yan yin ala denin ini Micro-micro detail pun terhighlight dengan cukup baik Untuk clarity-nya Overall mungkin tidak ada masalah Tapi memang nada-nada tertentu Karena tuningannya yang kurang presisi Sedikit kurang presisi di upper treble Menyebabkan Ada sedikit kasar-kasar Jadi kesannya agak sedikit kotor Suaranya Sedikit tapi ya Separasi imaging dan positioning Separasinya sangat baik Memisahkan setiap instrument dengan baik Imagingnya cukup bagus Dan cukup wow Tapi memang agak terkesan To be menurut saya Karena memang depth-nya agak kurang Selain itu juga Untuk positioning Bisa dikategorikan sangat oke Secara umum kami juga berikan skor B+, Untuk teknikalitas dari yan yin ala denin Selanjutnya kita bahas pro dan cons Dari yan yin ala denin ini Consnya dari yan yin ala denin ini Ini in-air monitor Yang bukan untuk kalian pencinta Warm Lush Ataupun tebel Suara-suara seperti itu Tidak kalian dapatkan Pasti di yan yin ala denin Pro-nya dari in-air monitor satu ini Ini adalah in-air monitor yang cukup all-rounder Dan memiliki sound sick yang Balance To bright Ke arah sedikit bright Ini salah satu in-air monitor yang memiliki Teknikalitas dan tonalitas yang cukup baik Untuk value for money Dari yan yin ala denin ini Dia memiliki Tonalitas dan teknikalitas yang bisa dikategorikan cukup unik Di kelas harganya Kita agak jarang sih menemui in-air monitor Yang bisa di eksekusi Balance ke arah sedikit bright Tapi di yan yin ala denin ini Dia menyajikan suara seperti itu Dengan tonalitas dan teknikalitas Dengan fondasi yang cukup matang Dan secara value for money Kami berikan skor B+, Dan masuk pada kategori good value Oke Bagaimana perbandingan antara yan yin ini Dengan timeless Mereka memiliki harga yang hampir mirip Kalau kita lihat konfigurasinya Timeless adalah single planner driver Sedangkan yan yin memiliki 4 driver 1 dial name driver Dan 3 balance armature Secara suara Ini memang agak sedikit warmer Dibandingkan yan yin ini Ini lebih mengarah ke neutral Agak sedikit bright Jadi secara sound sick juga sudah berbeda Lalu kalau kita bilang dari bassnya Menurut saya bass disini lebih cepat Lebih clean Disini lebih ada decay nya Lalu untuk bagian mid Disini mid nya lebih forward Disini mid nya lebih mundur Secara body Menurut saya sedikit lebih baik di yan yin ini Tapi secara transisi Smoothness transient Lebih bagus di timeless Lalu untuk bagian treble nya Disini sedikit lebih halus Disini lebih extend Tapi memang ada sedikit boosting Di upper treble yang membuat Beberapa nada itu Agak sedikit kasar Untuk timber nya disini Memiliki timber yang khas masing-masing Disini planner Disini ada campuran hybrid Tapi overall disini Terasa lebih smooth Presentasinya tidak seagresif Dari yan yin ini Secara sound stage Kedua yan yin monitor ini Menurut saya disini Lebih sempit dibandingkan yan yin Yan yin sedikit lebih lebar Tapi untuk kategori tap nya Hampir-hampir mirip sih Untuk detail Lebih present di yan yin ini Macro detail nya Disini juga terdengar cukup baik Tapi memang kalau kita bilang Micro detail nya Mungkin lebih menang di yan yin sedikit Karena dia memang memiliki Konfigurasi yang lebih Banyak driver nya dibandingkan Timeless Untuk clarity nya disini Agak sedikit kasar Karena memang ada boosting Di upper treble yang membuat Beberapa nada agak sedikit kasar Disini overall very good Menurut saya Clean dan juga Smooth Separasi imaging dan positioning Disini separasinya lebih bagus Dibandingkan disini Tapi untuk Imaging hampir-hampir mirip Tapi saya lebih prefer Di yan yin ini Dia sedikit memiliki Kesan yang lebih forward Jadi lebih present Suaranya itu Lebih live like Untuk positioning sendiri Dua-duanya sama-sama Presisi Tidak ada yang terlalu Mengganggu Atau aneh positioningnya Jadi pilih yang mana Kalau saya pribadi Saya tetap milih timeless Dia memiliki suara yang cukup unik Tapi kalau memang Saya lagi mau Menganalisa lagu Mungkin saya pilih yan yin ini Karena dia lebih Precise Selain itu juga lebih Pas untuk menganalisa Lagu-lagu yang kalian miliki Kesimpulan Kalau kalian memang mencari Inir monitor yang cukup unik Yan yin aladin ini Merupakan salah satu Pilihan yang cukup menarik Ini merupakan Inir monitor yang Cukup solid Dari segi suaranya Apalagi kita mengingat Yan yin ini Baru memulai debutnya Di tahun 2020 Dan produk Yan yin aladin ini Merupakan salah satu produk Yang menurut saya Very very good Sebagai pembuka Debut mereka Di dunia Inir monitor Kalau kalian ada pertanyaan Mengenai yan yin aladin ini Atau pertanyaan seputar Dunia personal audio Feel free untuk tulis pertanyaan kalian Kalau mau ntar di bawah Mungkin sekian dulu Untuk video kali ini Saya Sebastian dari Sounding Gity Pamit Dulu Diri Sampai jumpa di video berikutnya Happy listening Stay healthy And Ciao